Intro Sebanyak 6 tenaga pengajar di lingkungan pendidikan di Kota Cimahi diantaranya guru, penjaga sekolah, penjaga perpustakaan, dan kepala sekolah terkonfirmasi positif COVID-19 Setelah menerima laporan, Dinas Pendidikan Kota Cimahi langsung bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Cimahi melakukan tracking kontak erat kepada para pengajar tertular COVID-19 dan dilakukan swab tes Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Harjono mengatakan selama bulan November terdapat kasus 6 tenaga pengajar positif COVID-19 Satu orang dinyatakan sembuh Mereka tertular COVID-19 bukan dari lingkungan sekolah Untuk yang bulan November ini saja Kami menerima ada 6 laporan dari guru PNS yang maupun non-PNS yang terkonfirmasi positif Dari 6 ini selama bulan November 1 orang dinyatakan sembuh dan 5 hari ini masih dinyatakan terkonfirmasi positif Dari hasil tracing yang dilakukan oleh rekan-rekan di Dinas Kesehatan bahwa ada yang tertular karena menerima tak saudaranya Hingga Senin kemarin kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Cimahi mengalami peningkatan signifikan Dengan total kasus 1.085, 738 dinyatakan sembuh Meningkatnya kasus terkonfirmasi COVID-19 membuat Kota Cimahi masuk zona merah Algi Muhammad Gifari, Bandung TV